Rumah Tahanan Kelas 2B Sambas menggelar acara Pisa Sambut Kepala Rutan Kelas 2B Sambas dari Priot Rilaksono kepada Luhur Prasaja Rabu 9 November di Alas Saharjo Rutan Kelas 2B Sambas. Sebelum acara dimulai, para tamu undangan dihibur dengan tarian tanda sambas yang dipersembahkan warga pinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sambas. Turut hadir dalam acara kegiatan itu diantaranya Asisten 3 Sambas Alkap, Kelapas 2B Sambas Luhur Prasaja, Kelapas 2B Singkawang Priot Rilaksono, Wakil DPRD Sambas Ferdinand Solehin Forkopimda, GW Sambas, dan tamu undangan. Asisten 3 Sambas Alkap dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Kepala Rutan yang lama telah menjalin kerjasama bagaimana memberikan bekal kepada warga pinaan masyarakat Kabupaten Sambas. Alkap berharap Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sambas menjalin kerjasama bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memperdayakan masyarakat pinaan dengan sembilan unggulan program Bupati One Product One Village dengan berbasis IT. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan yang lama, Bapak Priya. Selamat bertugas Pak melaksanakan tugas di Kabupaten Sambas. Dan kami mengucapkan selamat bertugas pindah ke Kota Singkawang. Selama di Sambas kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, kerjasama yang selama ini bersinergi untuk membangun Kabupaten Sambas. Kepada pejabat yang baru, Bapak Luhur Prasajar, ke depan nanti kita menjalin kerjasama. Jika pejabat yang baru itu adalah kerjasamanya dengan tenaga kerja termikrasi, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Dinas Kesehatan, ini suatu pemikiran yang kami sampaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang istirahat di sini, itu dikaitkan dengan sembilan program unggulan dari Kabupaten. Satu di antaranya adalah one product, one village. Satu desa dengan satu produk unggulan. Tadi kalau Dinas Penaga Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan telah dilatih di sini membekali ke depan, bentuk yang diharapkan adalah kerjasama dengan komunikasi. Dengan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sambas. Kepala Penanganan Rutan Kelas 2B Sambas, Syarif Zamil menyampaikan kesannya terhadap kinerja prio yang telah mengayomi petugas. Prio juga banyak menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga Rutan Sambas berprestasi dalam hal pembinaan dan kesehatan. Karena selama kemungkinan Bapak Prio, Alhamdulillah banyak mengayomi, bahkan banyak merangkul kami-kami sebagai pemerintah. yang selain daripada itu, Bapak Prio juga telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak Dinas Perkaipan Hubungan. Akhirnya membuat Rutan Sambas ini dipandang berprestasi dalam hal pembinaan yang dilakukan, kemudian kesehatan yang dilakukan dengan hubungan pihak-pihak terkait. Terima kasih Bapak dari Dinas Genaga Kerja, kemudian Bapak dari Dinas Kesehatan yang mana telah memberikan sumpah sindang kerjasamanya kepada kita. Demi kesehatan dan terampilan yang dimiliki oleh warga pindaan. Karena warga pindaan kita ini tidak kemungkinan itu miliknya masyarakat kabupaten yang mereka perlu berhati-hati khusus dari pemerintah daerah apapun bentuknya. Kepala Lapas Kelas 2B Singkawang, Prio Trilaksono menyampaikan kesannya selama menjabat menjadi Kepala Rutan Kelas 2B Sambas selama 2 tahun 10 bulan selalu dalam keadaan kondusif. Prio berpesan kepada Kepala Rutan Kelas 2B Sambas yang baru, selalu melakukan komunikasi bersama Forkopimda dan pemerintah daerah demi pembinaan warga pindaan. Terima kasih, pesan-pesan saya selamat pagi Pak Sambas. Alhamdulillah, agar pindah Rutan Sambas ini rata-rata orang Sambas dan agamis. Sehingga kita dalam pembinaan, mendekatannya dengan pembinaan negara Sambas. Alhamdulillah, selama saya 2 tahun setengah aman dan kondusif. Kemudian, untuk pesan kepada Pak Rutan yang baru, semoga kegiatan yang ada di Rutan Sambas, terutama komunikasi dengan Perkopimda dan pemerintah daerah supaya terus berlanjutan untuk pergang pembinaan. Kepala Rutan Kelas 2B Sambas, luhur Prasaca berjanji akan meneruskan kinerja karutan yang lama. Dalam waktu, dia akan menjajaki terobosan penjualan online hasil olahan produk warga pindaan, jadi tidak perlu bertatak muka dalam penjualan. Pak Prio ini orang yang berprestasi, jadi semua kebijakan yang positif untuk pembinaan, untuk perawatan tahanan akan saya lanjutkan. Tentunya akan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada kesempatan pertama, akan saya jajaki pesannya Pak Deputi tadi, agar ada terobosan untuk penjualan online bagi warga pindaan pemasarkan. Jadi tidak perlu face to face dalam penjualan produk dari warga pindaan. Tentunya semoga Pak Prio karir ke depannya lebih cemerlang, kemudian nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, promosi lagi gitu kan, dan keluarganya diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Di akhir kegiatan, tamu undangan yang hadir memberikan cendera mata kepada Kepala Lapas yang lama, Prio Trilaxono dan diakhiri ucapa selamat kepada semua tamu undangan.